Halo teman-teman kembali lagi bersama kami di Waterfall 634 Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengatasi bau amis di aquarium kita Baik itu di bau garium, di aquascape, aquascaping, maupun di aquarium Nah, kalau bau itu sangat mengganggu Apalagi kalau misalnya aquascape kita atau aquarium kita Kita letakkan di dalam rumah Itu sangat mengganggu Dan apalagi yang namanya aquarium atau aquascape kita itu Biasanya kita terletakkan di ruang tamu atau di keras rumah Agar lebih terlihat baik, terlihat lebih indah Namun ketika bau amis, itu sangat mengganggu Nah, memang bau amisnya ini tidak terlalu parah Tetapi bagi orang yang baru datang ke rumah kita atau ke tempat kita Itu merasakan ada bau amis pasti Nah, nanti kita sudah, saya akan berikan contoh ya Karena kita mau survei beberapa tempat Bahwa yang belum paham atau belum tahu Pasti aquascape itu bau amis walaupun di aquascape kita itu memasang filter Memasang berbagai obat-obatan ya Agar menghilangkan bau Atau kita makan persukaran air secara rutin atau secara satu kali dua hari Tetapi Dan namanya bau amis itu tidak akan hilang Karena bau amis itu disebabkan oleh saya yang pertama adalah Dari pakan ikan Yang tidak harus dimakan Kemudian mungkin ada ikan yang mati Kemudian dari, misalnya dari, apa namanya, dari air ya Dari air juga Itu mengakibatkan bau, bau amis Nah, kemudian jajat tersebut Atau disesepakan atau kotoran ikan Akan mengakibatkan gas amonia Nah, itulah gas amonia ini sangat tidak cocok untuk ikan Untuk kesihatan ikan Sehingga mereka itu mengakibatkan mati dan tidak ada nafsu makan Dan sama lagi tidak akan mengakibatkan bau ya Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan cara mengatasinya Dengan simple Hanya kita mengeluarkan 25 ribu Itu semuanya itu permasalahan itu akan beres Yang pertama saya akan perkenalkan Ini yang namanya E4 Nah, ini saya perkenalkan ini yang pertama ya Ini E4 Teman-teman bisa beli ini di toko ikan E4 ini Kemudian E4 ini ada bermacam-macam ya Khususnya ada tiga macam yang saya ketahui Ada pertanian Kemudian perikanan Kemudian peternakan Nah, kawan-kawan bisa beli yang perikanan Ini perikanan ini ada kembar ikannya Nah, bagaimana cara pemakaian ya Cara pemakaian ya Ini teman-teman bisa memakai di belakangnya ini Yang membajak Ada peran pakainya ya Kemudian Di sini memang dikatakan 16 liter per hektare Tetapi teman-teman tidak usah mengikuti ini terlalu banyak ya Jadi kalau di akuarium itu Misalnya pokoknya targetnya begini Jadi kalau misalnya teman-teman punya akuarium setengah meter Sampai dengan satu meter Teman-teman hanya tukum memakai dua tukum botol saja Ya, dua tukum botol Kemudian teman-teman taruh di wadah ya Kemudian berikan Kalau dua tukum botol berarti Berikan gula Ya, gula pasir atau gula aren Satu tukum botol Jadi kemudian itu dicampur Setelah dicampur di aduan sebaratan Baru cuangin di akuarium teman-teman Nah, kenapa harus kita tambah Gula pasir Atau gula aren atau gula Ini yang pertama adalah Ini adalah bakteri Bakteri pengurai Jadi apabila ada sedang sisa bakar Atau kotoran-kotoran ikan Dia akan mengurai Sehingga tidak menimbulkan bau Dan itu dia mengurai Untuk memberikan manfaat Manfaat kembali kepada ikan Jadi Teman-teman yang memberikan gula Sebenarnya diadu-adu Sampai Rata sampai hancur gulanya Baru teman-teman Tuangin dalam Akuarium Nah Setelah dituangin dalam akuarium Teman-teman ketika memasukkannya air tersebut Dalam akuarium Maka agak kurus sedikit Satu hari dua hari Nah, setelah itu nanti akan bersih Dia akan bersih kembali Dan jurni Kemudian Bila Mungkin satu minggu Kemudian Satu minggu kemudian Teman-teman mau Mau mengurasnya Atau Mengganti air Seperti yang saya jelaskan di video kami sebelumnya Kita hanya menguras sampai Seperti air ya Jadi setelah itu Teman-teman hanya menambahkan cukup Satu minggu Sampai Tulanya hanya setengah Begini teman-teman ya Kemudian yang kedua Ini namanya Obio Bacter 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 Ini teman-teman juga bisa beli di toko Aquarium ya Ini harganya Rp20.000 Tapi nanti di sana ada Beberapa pilihan Yang sesuai dengan harga Tapi ini juga Lumayan efektif ya Hampir sama saja Hanya saja Kalau ini Teman-teman mau pakai E4 Ya Wajib ada airator Ya Airator untuk Bakir ini Tetap hidup Ada pasukan oksigen Kalau dia sempat mati Bahkan bau Akan semakin parah Nah Kalau yang ini Boleh ada boleh tidak Yang jelas Yang pasti harus ada filternya Untuk filter juga menambah CO2 dalam air Kemudian teman-teman juga Sama seperti yang saya katakan tadi Bila Pukulan aku warnanya Misalnya Satu Satu setengah meter Sampai dengan Satu meter Teman-teman hanya cukup memakai Dua tutup botol Kemudian bisa Nanti setelah Satu minit Kemudian mau Menghenti air Cukup Hanya menambah Satu Satu Botol saja Yang terlalu banyak Kemudian Tidak perlu menambah Apa namanya Menambah Gula Cukup Langsung saja Dimasukin ke dalam Dengan kita menunggu Terlalu banyak ini Bermanfaat Hanya Bergantung Keinginan teman-teman saja Dan ketika akan Hidup Bakteri-bakteri ini Yang kita tuang ini Maka Amis itu akan Bilang Kemudian Pertumbuhan Tanaman Tanaman Kalau misalnya Di aquascape Atau scaping Akan semakin subur Kemudian Binatang-binatang Atau Maaf Kanekan yang ada Dalam akuarium kita Akan Sehat Nanti saya akan tunjukkan Kepada teman-teman Bahwa Rata-rata ya Bawamis itu Semua Aquarium Atau scaping Baik maupun Paludarium Ada Ada sebetulnya Untuk mengatasinya Sebelum terlambat Teman-teman bisa Memanfaatkan Nanti saya akan Berikan tutorial Ulangi Yang telah Kami survei Beberapa tempat Mengenai Bawamis Aquarium Demikian teman-teman Dukung terus channel ini Agar kami tetap semangat Beri Baru Salam sukses dari kami Waduh Panas Dulu Buat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ini saya langsungmodern praktekan Kebetulan juga Saya tadi sudah Kuras Atau sudah Saya ganti air Kemudian Saya akan Tambahkan Probiotik ini Nah Ini Kalau Seperti yang saya katakan tadi Kalau Sudah kita pernah Berikan maka untuk kalau ganti air cukup satu botol saja seperti ini nah ini gula ya teman-teman tadi seperti yang saya katakan gua pasirnya nggak apa-apa nah kalau ini cukupnya saja nah ini caranya supaya lebih cepat hancur ya setelah sudah masuk kita hancurin sampai rata nah ini teman-teman udah hancur ya tercampur sekarang kita langsung masukin aja di dalam akuarium nah ini ya kita pakai kebetulan saya udah juga udah kuras keganti air yang satu ini nah kita masukin satu botol saja oke teman-teman